Negara-negara di dunia ini ada dalam berbagai bentuk dan ukuran wilayah. Beberapa ada yang besar, dan ada juga yang kecil, dan beberapa lainnya memiliki bentuk perbatasan yang jelas seperti ini. Dan ada juga yang tidak jelas seperti ini. Terkadang perbatasan terlihat sangat aneh, kadang kocak, dan seringkali tidak masuk akal tanpa adanya konteks sejarah atau geografis. Memanjang jauh dari negara asal seperti tentakel, dan ini disebut panhandle atau juluran wilayah, atau salient, atau menonjol. Sekarang kita akan melihat juluran wilayah perbatasan negara dari seluruh dunia. Untuk memulainya, kita akan pergi ke Italia. Mari kita lihat contoh provinsi berikut, yaitu Provinsi Trieste. Provinsi ini memanjang 48 km ke bawah pantai dari Italia ke Slovenia. Sejarah adalah alasan mengapa situasi ini ada saat ini. Pada dasarnya, seluruh wilayah ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan Austria-Hungaria. Setelah penaklukan Roma di tahun 1870, hampir seluruh Italia bersatu dalam satu kerajaan Italia. Oke, sekarang kita lihat. Di sebelah kiri, peta kerajaan Italia sebelum Perang Dunia Pertama. Lalu di sebelah kanan, peta kerajaan Italia setelah Perang Dunia Pertama. Dan setelah menang, Italia mengambil alih banyak tanah. Paham Nazi dan paham fasisme Italia memiliki kesamaan dalam ambisi memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, Jerman dan Italia bersatu dalam Perang Dunia Kedua. Namun, setelah kekalahan susul-menyusul yang dialami Italia, Mussolini terpaksa menyerah. Oleh karena itu, dia kehilangan hampir semua wilayah yang telah mereka menangkan dalam Perang Dunia Pertama. Trieste menjadi kota di sebuah negara independen di bawah perlindungan PBB pada tahun 1947. Tetapi itu hanya berlangsung sampai tahun 1954 ketika wilayah negara kecil itu dibagi menjadi dua antara Italia dan Yugoslavia. Bagian yang diduduki Italia pada tahun 1954 tetap menjadi perbatasan sampai saat ini. Itulah sebabnya perbatasan ini terlihat sangat aneh. Selanjutnya, kita pergi cukup jauh ke India yang sebagian besar terlihat normal kecuali di sebelah timur. Jika kita lihat lebih dekat, kita dapat melihat bahwa sisi India ini dan sisi India ini hanya dihubungkan oleh sebidang tanah yang sangat kecil yang dikenal sebagai Koridor Seliguri. Situasi seperti ini mulai muncul sebagai akibat dari kolonialisme. Ketika India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, Inggris memutuskan untuk membagi India antara bagian Hindu dan bagian Muslim. Pakistan menjadi bagian Muslim dan pada saat itu terdiri dari Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan dipisahkan menjadi dua bagian di India. Timur Laut India hanya dihubungkan oleh Koridor Seliguri. Pada satu titik, koridor itu bahkan tidak selebar 27 km. Negara bagian Sikkim di India ini memanjang ke utara koridor dan memisahkan Nepal dari Bhutan. Mereka terhubung ke tujuh negara bagian India lainnya di timur dengan populasi di antaranya hampir 45 juta orang. Jadi, 45 juta orang India ini terhubung ke seluruh negara melalui koridor yang satu titiknya hanya sepanjang 27 km. Kita akan bergerak sedikit ke utara, yaitu Afganistan. Sama seperti bagaimana bentangan tidak lagi memiliki tujuan yang jelas bagi manusia. Koridor Wahan di Afganistan sepertinya tidak masuk akal. Ini adalah bagian dari Afganistan yang membentang sejauh 350 km dari bagian lain negara. Lebar koridor bervariasi dari 13 km hingga 65 km. Koridor ini berarti menandakan bahwa Afganistan berbagi perbatasan darat kecil dengan China dan benar-benar memisahkan Tajikistan dari Pakistan. Untuk sekarang memang tidak masuk akal. Tetapi jika kita mendorong waktu ke belakang lebih dari satu abad, maka cukup menjelaskan mengapa hal itu ada saat ini. Pada abad ke-19, kekaisaran Rusia dan Inggris sama-sama bersaing memperebutkan wilayah di sini. Rusia menguasai Asia Tengah dan Inggris menguasai India. Untuk menyelesaikan perselisihan, kedua kerajaan akan memperoleh lebih banyak tanah dan pengaruh di wilayah tersebut. Keduanya sepakat untuk menghormati Afganistan sebagai negara merdeka yang akan berfungsi sebagai wilayah penyangga di antara mereka. Tapi perbatasan Afganistan pada saat itu tidak sama persis seperti di antara perbatasan Rusia dan Inggris. Jadi mereka memutuskan untuk memperluas Afganistan 350 km ke timur agar sesuai dengan sisa wilayah tersebut. Lebih dari satu abad kemudian, koridor ini tetap ada, tetapi sebagai perbatasan antara Tajikistan dan Pakistan. Oke, sekarang kita berada di Afrika. Yang masa lalu kolonialnya terlihat jelas ketika kita melihat perbatasan benua. Kita akan mulai dengan Republik Demokratik Kongo, yang tidak hanya memiliki satu, tetapi dua penjulur. Kongo dulunya adalah jajahan Belgia, dan orang Belgia menciptakan bagian sebelah kiri yang disebut Kongo Tengah, sehingga mereka dapat mengakses koloni besar mereka dari laut. Yang kedua di sini disebut Pedikel Kongo, yang memotong antara 200 km ke Zambia, dan bervariasi antara 70 hingga 100 km. Pada dasarnya, ketika Kongo adalah koloni Belgia, dan Zambia adalah koloni Inggris, kedua belah pihak tidak dapat menyepakati perbatasan kolonial. Orang Belgia menginginkan akses ke rawa-rawa. Disinilah banyak satwa liar yang bisa mereka buru untuk menjadi pajangan berharga mereka. Jadi, kedua belah pihak meminta Raja Italia untuk ikut campur tangan dan menggambar perbatasan untuk mereka. Kita dapat mengetahui tentang Afrika sebanyak mungkin dari seorang pria di abad ke-19, sebelum zaman internet. Raja hanya menggambar garis pada peta di depannya dan memutuskan bahwa itu terlihat bagus. Kedua belah pihak berpikir bahwa itu juga terlihat cukup bagus. Dan inilah perbatasannya yang bahkan masih ada sampai sekarang. Pada akhirnya, mungkin yang paling aneh adalah kasus Namibia yang memiliki tonjolan aneh di timur laut negara itu. Perpanjangan ini disebut Jalur Kaprivi dan membentang sejauh 450 km dari seluruh Namibia. Perbatasan aneh ini ada karena antara tahun 1884 dan 1915, Namibia adalah koloni Jerman. Pada tahun 1890, kanselir Jerman bernama Leo von Kaprivi ingin agar perbatasan koloni diperluas ke sungai Zambesi. Sehingga Jerman dapat menafigasi sungai itu ke pantai timur Afrika. Dalam sebuah perjanjian dengan Inggris, Jerman menyerahkan semua klaim kolonial atas wilayah Zanzibar dan sebagai gantinya diberikan jalur yang membentang ratusan kilometer melintasi benua itu. Kurang masuk akal jika kita melihat peta etnis Afrika yang sebenarnya yang kira-kira terlihat seperti ini. Seperti yang kita lihat, strip tersebut mencakup banyak kelompok etnis dan bahasa yang tidak dipertimbangkan sebelum keputusan tersebut dibuat. Saat ini, keberadaan strip menandakan bahwa Botswana hampir seluruhnya terhalang dari perbatasan Zambia. Selain lubang yang sangat kecil di sungai Zambesi di sini, Namibia hampir berbatasan dengan Zimbabwe, yaitu hanya 200 meter di bawah sungai yang sama. Ada banyak perbatasan aneh lainnya di dunia yang harus dicakup, tapi untuk saat ini itu saja. Tinggalkan komentar kamu di bawah mengenai perbatasan internasional yang menurut kamu paling aneh. Cukup sekian ya video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. I don't wanna change who you are The things you say is always one step too far But I know that I've played my part I'm hurting you as well I guess that we should say we're sorry Say we're sorry Say we're sorry We pick up the pieces And start again Don't give up, we're holding on For what it's worth I'll try to change We can't fix our broken hearts Loving me is not so goddamn easy As I think